warga negara China asli China mainland datang ke Indonesia modal paspor visa turis tapi nyimpor barang, jualan sampai buka PT ya lo tau tentang hal ini dari mana? tiba-tiba banyak influencer-influencer Cina itu yang berseliburan di tiktok dia ngasih tutorial buat nyogok ngajak polisi minum kopi terus dia ngasih tutorial gimana cara nyumputin barang-barang di gudang ini itu, ini itu katanya kalo mau kirim barang malam-malam aja diem-diem dia ngasih tutorial cara mindahin barang dari gudang A ke gudang B supaya gak ketakep sama aparat Selamat datang di Merserum, kerja terus mat di belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan seorang teman namanya Ardiawan Heli alias Awan dan topik yang mau dibahas kali ini, ini lagi rame di tiktok ya lagi rame di tiktok tapi juga gue juga ekspor IG instagram gue juga tentang warga negara China China mainland asli China mainland ini datang ke Indonesia modal pasportnya visa turis tapi nyimpor barang jualan sampe buka PT ya? jadi dia itu main tiktok shop dia sewa-sewa ruko gitu oh sewa ruko kalo yang PT itu biasanya dia itu pakai identitas orang Indonesia tapi supir kadang-kadang ketemuin kasusnya atau ya temen-temen penerjemah dia kadang-kadang translator oke coba ini gue breakdown dulu ya bro ya karena ini beritanya banyak banget sampai ada itu seller dari sananya ini ya mencepuhkan diri sendiri kasih tau trik-trik cara yang mau ini gila banget gila banget gila banget lu tau tentang hal ini dari mana? oke jadi pertama kali itu kan ya mungkin lu juga lihat ya bro ya tiba-tiba banyak influencer-influencer Cina itu yang berseliwuran di tiktok ya kan? dia ngasih tutorial buat nyogok ngajak polisi minum kopi minum teh, lu udah liat belum? aparat, aparat ya gue liat terus dia ngasih tutorial gimana cara nyumputin barang-barang di gudang ini itu, ini itu katanya kalo mau kirim barang malam-malam aja diem-diem ini itu dia kasih tutorial cara mindahin barang dari gudang A ke gudang B supaya gak ketakep sama aparat kayak gitu gue perhatikan 1,2,3,4 kok banyak banget ya sekarang video-video kayak gini akhirnya gue bikin satu konten pertama di gue punya IG dan gue punya tiktok tiba-tiba banyak yang DM bro dari situ gue dapet informasi bahwa ternyata mereka disini itu banyak yang cuma pake visa turis pake visa turis visa turis bisa stay di Indonesia berapa lama sih? gue lupa sekitar mungkin 30 hari atau 60 hari jadi gue lupa sekitar sekitar oke caranya nanti mereka mesti keluar lagi balik lagi kayak begitu jadi otomatis di perpanjang lagi jadi kayak begitulah oke oke dari DM-DM itu yang masuk banyak yang kasih tau ke lu kalo ada emang kejadiannya kayak begitu jadi kalo yang gue terima itu adalah online shop ya case ya jadi mereka itu masukin barang ke Indonesia terus mereka jualin online shop di ya mungkin toko kuning ataupun di toko hitam kayak gitu loh berarti mereka yang jualan? atau ada bayar orang lain? mereka pake host orang Indonesia pake admin orang Indonesia oke kayak gitu langsung tapi bosnya dia jadi biasanya mereka itu kalo gue denger ceritanya ini infonya mereka itu sewa satu ruko itu dibawah itu gudang nah lantai dua atau lantai tiganya ini dijadiin sama dia tempat buat studio itu bisa dibelah-belah menjadi empat sampai tiga bilik disana oh gitu yes gue tuh pernah liat tuh ada satu lagi ini ya biasa live gitu kan gudang gede bro hmm dibelakang banyak barang tuh oke barang banyak banget ada yang di rak ada yang dibal-balan gitu oke tapi lucu nih misal toko yang ini nih dia lagi ini ngomongnya ya lu scroll lah ke atas kan scroll sekali dua kali eh tiba-tiba lihat backrodenya sama backrodenya sama backrodenya sama barang tapi mirip-mirip tapi orangnya beda eh ternyata mereka berapa kali suka ngobrol kayak begitulah itu dari China itu kalo yang gue dapet infonya ya kebanyakan dari sana emang oh gitu kebanyakan dari sana bro itu bro tapi barangnya asli gak sih? original gak sih? ya kalo barang dari sana sih ya emang dari pabrikan sana ya ya tapi waksud lu original gak? hmm kalo barang-barang yang niruin brand-brand gede di dunia ini kayak brand-brand Eropa ya gue bisa pastikan ya enggak sih bro soalnya ada yang suka lucu nih karena kita bisa komen kan bisa komen kan suka ada yang nanya kak ini original nah dan berapa kali gue lihat kalo ada yang nanya kak ini original gak dijawab? bukan gak dijawab marah yang jadi hostnya tuh marah bener-bener marah oke oke kak ini gini-gini ya kak ini original ya kak bener-bener marah maksud gue gue secara etika bisnisnya etika dagangnya marah ke calon orang yang mau beli tuh lucu gitu aneh kan aneh mirror oh maksudnya dia mirroring dari aslinya yes triple A di bilangnya itu iya gue soalnya pernah berapa kali kan istri gue yang paling sering kan kayak gitu eh ini ada ini nih topi New York iya 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 atau yang Nike gitu ya iya 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 itu cuman berapa? 100 ribuan astagfirullah ini topi mahal deh gopeceng loakpeceng 600 ribu mah ada kali ini kalo lu beli originalnya kalo pakaian gua rada tutup mata bro tapi gua dapet informasi juga kemarin mereka udah beranjak ke suplemen bahkan ke injection bro ini ngeri loh multivitamin obat? yes yes vitamin-vitamin ini kan bahaya bro jadi kan banyak kan brand-brand bagus yang emang dari USA kan gitu kan kalo misal vitamin-vitamin suplemen suplemen gitu kan itu dia jadi dia bisa jual harga sekitar 2 per 5 atau setengahnya oh itu misalnya gini suplemen gitu ya berarti itu semua packagingnya dibikin sama purchase? sama purchase pasti ada bedanya cuman kita ga bisa bedain lah gua sih ga tau ya pasti ada bedanya tapi apakah itu asli atau engga? ga tau iya dengan harganya aja bisa hape 50% mereka bilangnya ini mungkin barang reject atau apa bahasanya kan begitu kan barang reject barang reject tapi banyak stoknya ratusan tapi stoknya gua ngabis-abis gitu ya banyak banget yang dirijek banyak banget iya oh gitu jadi mereka datang kesini emang visanya visa turis ya? yang gua dapet informasi seperti itu yes ada yang resmi bro ada yang resmi ada yang resmi tapi kan pemain impor ini di Indonesia kan ada berlayer-layer nih ada yang gede mereka udah jelas udah resmi karena mereka ini dapet banyak sorotan dong dari aparat juga mereka disorotkan tapi ada level-level kecil-kecil ini udah dibawa bro yang pendatang-pendatang yang bener-bener cuma nekatkan dunasib lah gitu loh oh emang bukan orang kaya juga bukan pengusaha gede di sana? bahkan bahkan ada kesaksian dari salah satu narasumber gua yang dia itu apa? translator ya tukang-tukang penerjemah gitu ini tukang antar kurir makanan di cinanya oh gitu? iya kayak ini kayak deliver, food delivery gitu iya 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 kurir antar makanan kurir antar makanan di China di sini jadi bos bantasan pada apa penang-penteng gini dong nongkrongnya di di PIK di CP gitu kan iya kan tiap malam cangke terus karoknya terus lihat tuh oh tulisannya dia kerja keras oh tapi dia ada modal dong bisa ke sini Nah oke, itu juga jadi pertanyaan gue, kok bisa ada modal gitu kan Ternyata gini bro, jadi beberapa pabrik-pabrik di China ini Mereka itu punya, udah over supply barangnya Oh oke Udah over supply, mereka harus buang nih barang keluar nih Jadi ya dia carilah orang-orang yang kira-kira dia kenal atau gimana Ya mungkin ini orang biasa nganterin gue makanan, eh lu kayaknya baik Ya coba sini ngobrol sama gue deh, lu mau gak kerja di Indonesia, gini 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 Mungkin kayak gitu bro, gue intinya gitu bro Terus dibayarin Jadi mereka dimodalin emang Dimodalin, makanya that's why Gue dapet informasi ini, mereka tuh nyewa satu rumah ya Kadang-kadang di daerah Tanggrang, kadang-kadang di daerah PIK Mereka sewa satu rumah Ini gak cuma dia sendiri, dia ada beberapa orang gitu loh Oh jadi di kayak mes gitu ya Ini kayak mes, bener Tiap orang ini punya fungsinya, punya tugas yang masing-masing Nah mereka dari lima orang ini Biasanya nih mereka punya pembantu satu ART Orang Indonesia yang dulunya bekas TKW di Taiwan Jadi bisa ngomong Mandarin Bisa masak Chinese food juga gitu Terus udah gitu, mereka biasanya punya satu translator Kayak gitu Oke gitu Jadi nanti gini Jadi nanti si translator ini merangkap sebagai marketing juga Jadi misalkan gue orang Chinanya nih, lu translatornya nih Nanti kita ketemu yuk, ketemu-ketemu tokoh-tokoh gitu Samperin kan fasing mereka bro Kan fasing? Kan fasing Nawarin barang Kan nawarin barang Nawarin barang kan fasing Lu dapet harga berapa nih, ambil sama gue deh Gini-gini, kan fasing mereka Oh oke Berarti tadi lu bilang mereka banyak tinggalnya di Daerah utara ya Terutama ya Jakarta Barat Tanggerang Jakarta Utara sih Jakarta Utara Di PIK Terutama banyak di PIK gue liat ya PIK kan rumah mahal bro Ya kalau misalnya patungan kan enggak bro Ya tetap aja PIK rumahnya berapa M? Minimal kan? Satu? Udah balik lah bro, itulah Masa sih? Orang gue liat mereka aja Live aja sehari aja Om bisa 100 juta lebih Gua liat ini ya Gua liat video berdasarkan dashboard ininya dia ya Dashboard apa? Salesnya dia itu ya Iya 100 juta lebih 100 juta lebih Anjir Temen gue rumahnya di PIK gede loh Anjir beneran gede banget Beneran gede, gede banget Karena ada beberapa cluster di PIK yang harganya kan mungkin 4 M-an gitu ya Berarti kalau misalnya 4 M-an gue bisa assume Kalau misalnya dia sewa berarti di harga Pertahun mungkin 300 juta Masih masuk Masih masuk Apai kalau itu bisa merangkap jadi gudang juga Taruh barang juga bisa Tempat tinggal juga bisa Terus tempat live juga bisa Udah nutup banget sih Kalau gue liat Oh gitu? Iya Ngeri bro ini kalau dibiarkan Kalau diberikan nyewa ya? Iya Udah pasti Kan harusnya lapor PRT dong Satu kali 24 jam kan kalau bukan warga Aduh saya gak tau ini Eh gue sih Biasanya kan ada tulisan gitu kan Kalau tamu Satu kali 24 jam Lapor RT Iya dong Iya dong Saya gak mau Saya gak mau Saya gak mau Mbak juga Ranah itu Oh gila Oh pasti banyak disitu Banyak Banyak Kalau dulu kan trennya Sebelum covid itu kan Banyak orang China mainland Orang Tiongkok kesini kan Tapi buka bisnisnya pinjol tuh Dulu Fintech Iya Fintech kan Ngomongin Fintech Biasanya tuh banyak Markasnya sama kan Di Central Park tuh Apartemen tuh Makanya kalau lu ke CP tahun segituan tuh Semasa-sebelum covid banyak banget tuh Orang Ini semua Cuma kan sekarang kan Sianghai Mereka pabrik langsung Lewatnya gimana Mereka ada jalurnya Itu dia bro Yang gue gak berani Gue gak berani membahas Karena itu tuh Justru yang kita pengen tau Itu jalurnya Oh jadi mereka bisa lewat aja lah Intinya bisa lewat Mereka lewat kan ada yang kasih bukain pintu dong Ya biasanya Ya cuman saya gak berani bro Saya juga tau kapasitas saya gitu kan Oke oke Pasti bukain pintu lah Oh oke Orang-barang masuk Berapa ton Berapa kontainer gitu kan Oh jadi mereka tuh bener Pabrik langsung masuk sini ya Yes Berarti itu gear Aplikasi temu gak perlu kali ya Tanpa itu aja udah Udah pada masuk kan Kalo dulu kan Kemarin gue ngundang Staff susi Kemenkop Vicky Vicky Satari Kang Vicky ya Ya itu yang dikhawatirkan Sama Kemenkop UKM Kalo aplikasi temu ini masuk Masalahnya Itu marketplace online Bukan dari seller Pabrik langsung kesini Betul Supply chain hancur udah itu bro Iya jadi orang beli langsung ke pabrik Nah itu kan Mereka berusaha masuk Tapi masih inilah Sampai sekarang belum kan Tapi di Malaysia tuh udah Tapi kalo dengan cara kayak begini Gak perlu Gak perlu pake aplikasi Gak perlu Orang perwakilan pabrik yang udah di Udah sewa rumah semua Terus Apa Itu imigrasi segala macem Kok gak Saya gak berani pak Masuk ranah hidup pak Saya gak berani Lebih jauh ke sana pak Tapi mungkin itu juga kelemahan Ini kali ya Visa yang dikasih kali ya Terlalu ini sih Terlalu mudah Emang kemarin itu kan ada Buat PMA itu kan diberikan ini kan Buat penanam modal asing itu kan diberikan Apa Kemudahan lah kemarin ya Tapi mungkin kalo misalnya buat PMA itu Saya masih make sense lah So dia kan penanam modal Mereka taruh duit loh Kayak gitu kan Iya kan mau bikin bisnis PT lah Ini kan enggak bro Ini kan Ibarat UMKM cina kesini bro Ibarat Ibarat kayak ini Nci-nci Buka toko di Bangka 2 Saingannya sama orang China mainland Betul Betul makanya Dan yang menjadi kekhawatiran gue adalah begini bro Orang mungkin banyak yang bilang Apa Impor Impor tuh jahat gak juga sih ya Kadang-kadang emang ada beberapa produk-produk kita Yang belum mumpuni Itu juga mesti Mesti tahu diri juga disitu Gua gak anti sama yang namanya import bro Gua gak anti Temen gua pun banyak yang main import Tapi gua itu pengen Pemain import di Indonesia Orang Indonesia dong Pengusaha Indonesia dong Gua pengusaha nih Gua pergi ke Kwangchow Gua pergi ke Yiwu Gua pergi ke Kanton Fair Pameran gitu kan Gua liat ada barang apa-apa bagus Gua beli Gua yang urus nih masuk nih Sampai di Indonesia gua yang urus dong penjualannya dong Itu bagusnya begitu Keuntungan Gua dapet keuntungan Gua dapet margin Masuk ke Rekening gua Ini kan gua puter di Indonesia bro Gua beli rumah Gua beli mobil Anak gua sekolah Gua bayar uang sekolah disini Perawatan rumah sakit Semua ini kita disini Membeli makan disini kan Ini itu semua disini Kalau mereka kan enggak bro Mereka dapet uang transfer kesana Iya Ilang uang kita udah Enggak masuk kesini Enggak muter Iya Enggak dapet teksnya juga Enggak muter Tapi sebenernya kalau mereka kayak gitu Itungannya mereka bukan importir lagi Penyelundup ya itungannya ya Semi penyelundup Iya dong Iya dong Bener kan Beda Kalau pengertiannya importir ya Kayak lu tadi bilang kan Lu warga negara Indonesia Lu datengin barang kesini Tapi mereka kan Kucuk-kucuk bawa barang langsung Gini deh Contoh gampangnya ya Mungkin analogi tolola gini lah ya Lu punya toko nih Lu punya toko Terus tiba-tiba ada orang Nggak jelas out of nowhere Bawa bungkusan Terus buka barang Jualan tempat toko lu Iya kan Kayak begitu Kayak gitu kan Kayak begitu Kurang ajar namanya kan Tapi ya Itu yang jadi concernnya kita sih bro Tapi Ya seperti yang tadi itu Gue nggak bisa maju lebih Ini lagi bro Karena gue lihat Pasti ada yang Membantu mereka juga bro Nggak mungkin dong bro Itu barang bisa tiba-tiba ada gitu kan Iya Tapi yang lucu kemarin tuh Yang di Razia Itu ya itu sih memang kedua Pedagang Yang di Razia Iya besoknya sih Dia langsung klarifikasi Langsung klarifikasi kan Selanjutnya langsung klarifikasi Bahwa Apa Dia tidak akan menindak Retailer Oke Retailer Jadi retailer tuh Maksudnya toko-toko Pengusaha Indonesia Kecil-kecil lah Dia nggak bakal ke situ Jadi mereka Mengarahnya tuh Mengarah ke importirnya gitu loh Tapi ada yang buka toko nggak sih DC Mangga 2 Ada bro Satu lorong pak Serius Tapi DC Mangga 2 sekarang kan udah sepi ya Nggak seramnya dulu ya Tapi mereka akhirnya pake buat itu Satu lorong Satu lorong Satu lorong Gue denger jualan baju bayi katanya Baju-baju balita lah ya Satu lorong Satu lorong tuh Tapi yang jaga mereka Atau ada Ada orang kita juga Ada orang kita Tapi cuman karyawan yang bosen Mereka semua Nggak bisa ngomong Indonesia semua bro Kok gitu Infonya ada Gue nggak tau apakah sekarang masih buka atau nggak Tapi yang gue denger ada Dan gudangnya itu di daerah Marina Mana tuh Marina Ancol bukan Marina Ancol Marina Dan gue denger juga Infonya Dijaga bro Gudangnya bro Kok gitu Ada yang jaga bro Gila ya Ada yang jaga bro Yang jaga bukan sembarangan loh Katanya loh Ngeri ya Waduh Waduh Tapi ya maksudnya juga Nggak berani ngomong terlalu banyak bro Ngeri juga Aduh Tapi gini Ini kan mereka dateng Pake visa nya Turis Infonya seperti itu Buka bisnis Disini kan Kalau misalnya mereka bikin PT pun Tadi lu bilang Biasanya Beberapa kasus ya mereka Numpang Nama supirnya Jadi gue punya supir Jadi direktur supirnya Jadi direktur Tapi kan kalau misalnya sampai Kenapa-kenapa Supirnya Supirnya yang kena dong Merekanya mah yaudah Tinggal pulang Tinggal pulang Anjir Gila Tapi barang mereka emang murah-murah sih bro Wah kita nggak bisa ngelawan mereka bro Secara margin Ya gue bingung kok bisa ya Maksudnya Nggak masuk akal gitu Barang-barang Kan tadi kan lu bilang kan Lu yang ambil barang dari sana pun Botol air minum bagus-bagus Satu liter gitu kan 12 ribu Itu yang nanti pecah Yang bagus tuh Tapi pertanyaan gue sekarang gini Mereka kan over supply Kenapa Pindahnya ke negara lain Emang Emang nggak cukup pembeli di sana Kan penduduk Targetnya yang gue denger Targetnya adalah ya Negara-negara dengan populasi besar bro Mereka besar bro India Satu M loh Tapi kan kalau misalnya jual keluar Kan untungnya lebih gede Di sana kan persaingan udah ketat Jadi persaingan ini Sekarang itu persaingan itu udah bukan Persaingan yang gue denger ya Di online shop sekarang Itu udah bukan Pengusaha Indonesia Lawan pengusaha asing Tapi udah pengusaha asing Lawan pengusaha asing Jadi yang ini Harga rendah Ini harga rendah Ngadu Tapi ngadunya berantem di Indonesia Perang harganya That's it Mereka pindahin ini Battlefieldnya ke sini Battlefieldnya ke Indonesia Dulu kan mereka perangan di sana kan Iya kan Sekarang nggak Battlefieldnya dipindahin Gila ya Pantesan pada UMKM teriak-teriak Harganya pada nggak masuk di akal Import pun pada teriak-teriak bro Karena ya seperti yang gue ceritanya ke tadi Gue import bener-bener Gue udah urusin izin ini tuh ini tuh Bener gue kalah harganya sama ini Produknya sama Gue import botol minum Barangnya sama nih botol minumnya Terus yang si Cungko ini pun Import botol minum yang sama Gue resmi nih Harga gue kalah sama dia Nah terus sekarang Kalo dari lu deh Sebenernya Baiknya nih harusnya gimana Menurut lu Kalo menurut gue ya Ya harus pemerintah sih bro Kalo kayak orang kayak gue Teriak-teriak kayak begini kan ya Nggak ada jundrungannya kan Sebenernya kan Bener nggak bro Harus pemerintah harus tegas sih Mesti diperketat kayak begini ya sih Kalo bisa ya Import ya Namanya PT Kalo misalnya bikin PT Import ya Harus dipastikan itu Pemiliknya itu bener-bener ininya gitu loh Jangan sampai dia numpang-numpang nama Banyak kejadian kayak begitu bro Eh kemarin ada ini ya Ada yang wacan apa Pajak 200% ya Itu biaya masuk Biaya masuk kan Dari-dari China Itu kayaknya nggak bakal Itu kayaknya nggak bakal efektif sih Apapun dari luar Apapun dari luar tuh Tapi kan yang sebenernya Membanjiri kan dari China ya Kalo biaya masuk itu Berarti nanti harganya jadi naik juga dong Jadi naiknya jadi ekstra dong Iya dua kali Dua kali lipat Eh gue bukan dua kali lagi Eh 200% hitungan bukan dua kali lagi Dua kali ya Iya Iya Tiga kali, empat kali Dari hitungannya gitu Iya Tapi kalau menurut Tapi berarti daya belinya Nanti indong Orang kita jadi susah Dapat-dapat aksesin lagi Mungkin dibatasi lah Lebih bener lah bro Batasi lah Jaga gawang kalau menurut gue sih Itu kan gawang kita kan Ada dua kan Di Tanjung Perak sama di Tanjung Priuk kan Dua itu Ya jaga itu aja sih Menurut gue sih Iya sih Jaga gawang aja sih Ya tapi masalahnya jaga gawang itu Masalahnya bisa Keepernya suka ngopi ya Jebol Keepernya suka ngopi Itu problemnya jebol Masalahnya cuy Dan gue dapat satu cerita lagi Jadi mereka ini sekarang ini Bukannya kasusnya mereka itu Nipu orang Indonesia lagi bro Disini bro Tapi mereka udah menipu Saling makan sama orang China juga Sama orang Cungkoren juga Makannya gimana Ada satu kasus Misalkan Yang gue tau di kasus Sepeda listrik ya Ini sebuah sepeda listrik yang lumayan gede Di daerah Semarang Jadi Di Chinanya itu mereka tuh Belima nih misalnya nih Yuk bareng-bareng buka di Indonesia Buka pabrik di Indonesia Oh berarti di sana belum ada brandnya nih Brandnya baru bener-bener buka di Indonesia I don't know itunya Tapi mereka nih 5 orang ini orang China Misalnya gitu ya Bareng-bareng ke Indonesia ini itu Nanti disini Ada satu orang yang lebih dominan Ini bakal nipuin temen-temennya lagi Be empat Dimitain duit Buat naik saham ini Temennya udah gak Karena kalau misalnya temennya gak mau Berarti keluar Padahal di awal Ketika mereka mulai bisnis ini Mereka adalah barengan Tapi dengan alasan ya Ini kita mau scale up nih Butuh dana ini Lu bisa gak masukin duit segini Oh gak bisa ya Waduh berarti lu gak bisa Gak sama kita lagi dong Gak bisa scale up bareng dong Sorry ya Lu keluar dari sini ya Jadi mereka tuh saling makan Sama ini juga Udah bukan target orang Indonesia Gila Ini gila sekali bro Yang kisah Apa Sepeda listrik ini Bahkan sampai kanibal Apa gue bisa bilang Ini kanibal market banget Jadi Gue punya temen Buka showroom Join sama mereka Di daerah Surabaya Pertama kali ketika Lu join itu Dijanjiin Cuman Apa Radiusnya 5 km Jadi antara showroom A Sama showroom B ini 5 km nih Tapi ketika temen gue udah masuk Temen gue marketingnya bagus Jalan ini itu Dan salesnya pun bagus Mereka buka Gak sampai 500 meter dekat Dia punya showroom Kayak itu restoran es krim Iya Kayak es krim Kayak es krim Kanibal Kanibal Berarti kan Mereka kan cuma memanfaatkan temen gue doang Sebagai buat riset pasar doang nih Surabaya bagus gak ya Coba cek Surabaya Oh bagus ternyata Bagus ya Itu gue buka aja sebelahnya Harga dibanting Lebih murah Matang gak Ya jelas langsung pabrik Harga dibanting Lu cuma showroom Lu cuma pemegang RTPM Gue pabrik Gue buka sebelah lu Harga gue bisa atur Gila Gila Tapi kan dengan Kejadian begini ya Dengan fakta seperti ini Kan berarti kan emang Kita gak bisa Mendinai Menyangkal Kalau memang Dari sana Punya kemampuan Untuk memproduksi barang Sedemikian Masif Dengan kualitas yang bagus Gak bisa kita pungkirin Emang mereka bagus disitu Dan harganya murah Dan harga production costnya murah Kemarin gue ngoprol sama salah satu kawan Salah satu cara Mereka menekan production cost adalah Menekan labor cost Kok labor cost bisa turun drastis Ternyata mereka memanfaatkan Orang penjara Lembaga permasyarakatan Oh oke Jadi katanya itu Orang-orang penjara itu Dimanfaatkan sama dia bro Suruh ngerakit barang Assemble barang Berarti penjara disana Rame dong Kenapa Indonesia Kalau jalan diru kayak begitu ya Kenapa Kan penjara disana rame dong bro Kalau bisa produksi banyak Iya makanya Ya mungkin salah satu cara Buat cutting costnya ya Dengan cara memanfaatkan Lembaga permasyarakatan Atau penjara Tapi itu bagus loh Sebenarnya kalau bisa Bawa diterapin di Indonesia loh Aduh kok pakai robot kali Mesin 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 Apa tuh Alibaba kan Gudang aja udah pakai Mungkin juga Cuma yang gue lumayan denger Mereka menggunakan Lembaga permasyarakatan Kita kan belum riset sana Lo belum lihat Tapi memungkinkan sih Itu bro Sangat memungkinkan sih Tahanan penjara Suruh kerja aja gitu Suruh ngerakit TV Suruh ngerakit apa gitu kan Dibilang ini ya Untuk Dapat keterampilan ya Syukur-syukur keluar lo bisa ngerakit Iya Elektronik gitu Iya Gila ya Ngeco banget ya Gila ya Gila ya Gila sih Gue dapet banyak laporan juga Dari Mantan-mantan karyawan ya Jadi Banyak banget Terutama di perusahaan Di tempat-tempat yang boss-bossnya Itu yang di perusahaan-perusahaan yang ini ya Bukan top yang Bukan yang penana modal besar gitu Tapi yang Perusahaan-perusahaan kecil yang tadi gue bilang itulah Yang masih pakai visa turis mungkin Kayak gitu ya Mereka itu cari karyawan itu Yang Masih Ulusan SMA Oh orang si Orang Indonesia 16 tahun ya Biasanya kayak begini kan Buat-buat Apa buat Packing-packing barang Atau mungkin buat Ya gue gak tau buat rakit-rakit apa gitu kan Ada yang mesti diassemble disini Gue gak tau Sangat underpaid banget Jadi gaji cuma 2 juta Dan itu pun Kalau misalkan dia gak Gak memenuhi Hari dan jam kerja Itu bisa potongan Itu bisa gila-gilaan Bahkan ada yang dipotong sampai 70% Oh gede banget Iya Gila-gilaan Ada yang cuma terima 500 ribu gitu Buset Harusnya bu Iya Ada buah chat ya buktinya Ini narasumbernya lagi gue kumpulin semuanya Lagi gue olah Jadi data ini bakal gue serahkan kepada orang yang tepat nanti Lagi gue kumpulin bro Sekarang tuh gue Setiap ada korban yang Mau cerita Gue kasih nomor kontak gue Hubungin gue Cerita ini itu itu Gue kumpulin semuanya Gitu Kasian bro Orang kita juga kan Iya sih Cuma dengan mereka begitu kan Mereka jadi punya bargaining power kan Mereka punya barangnya Mereka punya duitnya Ya maupun tadi lu bilang Dia mungkin cuma tukang ngantar-ngantar disana Tapi kan dia datang kesini kan Bawa amanah terdibuat dari pabrik nih Iya At least dia punya modal Dia punya modal disini Buat jadi bos Jadi mandor Jadi bos Jadi lopan lah Jadi lopan lah Jadi lopan Waduh gile Gile ya Dulu mainnya pada fintech Sekarang gesernya ke Impor Impor barang ya Kalau impornya Barang-barang kayak mesin-mesin Buat pabrik Gini itu Atau perusaha-usaha gede Gue mesti rada tutup mata Tapi kalau udah hape perintilan Di impor ini bahaya loh bro Kayak bulu mata palsu Iya kan maksudnya disini kan juga bisa kan Yang waktu itu juga diributin Maksudnya ini mah Bini kita aja lah bro Yang impor masuk lah gitu loh Iya Toko orang-orang ini Apa kayak jilbab bro Iya jilbab 10 ribu 9 ribu 8 ribu Gila Mereka yang bikin loh Iya mereka yang Mereka yang Iya mereka yang bikin Batik MU Jangan-jangan mereka yang bikin Batik MU Ini kan serem bro Mesti kan orang kita yang kelola gitu loh Iya Itu dari mereka loh Makanya Pemerintah mesti ini juga lah Kasian lah Kalau misalnya digiginiin terus Orang kita gak ini gitu loh Kita ngaduh harga sama mereka kalah pak Mereka Uang mereka orang pabrik langsung Yang datang sini Iya Cuman ya gitu ya Kadang Kalau yang gue liat Ada kejadian kayak gini Misalnya oke lah Nanti jadi rame nih Jadi rame Ya tapi kadang-kadang Penindakannya impulsif doang juga sih Habis itu Redah Balik lagi Iya itu Iya TTA lah ya Iya Iya TTA lah Selalu gitu kan Polanya kan patternnya Kayak kemarin tuh Di twitter rame tentang Ini Joki skripsi Sampai bikin PT Bikin perusahaan Bisnisnya Terus mereka sekarang lagi tutup akun Atau kalau akun lagi diaktifin Nanti ini redah Naik lagi Nanti pasti nongol lagi Menawarkan bisnisnya lagi Gak pernah sampai ke akarnya gitu loh Kadang-kadang yang bisa Nusuk kita paling dalam ya Orang kita sendiri sih bro Ya itu sih Gimana ya Kadang-kadang memang kayak gitu Mau gimana Aku tuh tau banyak bro Cuma aku gak berani ngomong Duh Gitu Gak berani ngomong Ngeri Berarti ya gini ya Berarti sekarang mereka kebanyakan Beroperasi di daerah peak Daerah utara lah Jakarta utara Tanggrang Jakarta Barat Jakarta Barat Buka jualan live nya juga disitu Nyetok barang nya juga disitu Informasinya seperti itu Bahkan Bisa buka toko juga Kayak di TC gitu Yes Aduh Gila loh Ngeri ya Ngeri sih Keliatannya memang Cemen barang-barang ini ya Barang-barang Berhentilan Jualan doang Tapi Lagi rame kemarin jualan giok Giok apa Galum Batu giok Jeluri Di toko kuning ya kemarin Lagi rame Itu kenapa tuh Yang live nya pake bahasa Mandarin Admin nya Tapi yang ngechat nya itu Bahasa Indonesia semua Matang Oh udah kayak gitu Yes Dia ngomong Mandarin Campur Inggris Yang di TikTok Itu yang juga kasih penjelasan Tips-tips itu juga kayak gitu kan Eh itu beda Itu calok tuh Itu influencer tuh Jadi nah gini Ini tugas yang influencer itu Dia cari orang China Yang mau masukin barang Yang mau ekspor Dari negara-negara dia ke Indonesia Itu calok disana Dan yang gilanya ya Ini gila sih Makanya Kemarin di video itu Gue sempet emosi Gue sempet emosi Gue bilang ini aparat Lo institusi ini Muka mau caranya dimana Gue bilang Kepolisian gitu ya Dia bisa bilang Bisa bikin tutorial Ngajakin polisi Minum kopi Seminum teh Kalau misalnya lo ketangkap polisi Katanya Nanti lo mesti ada orang Mesti ada orang Mesti bahasa Indonesia dateng Ajak dia minum kopi Kopinya harus kopi yang bagus Katanya ini Itu berarti orang Nya disana dong Iya Bikin kontennya disana kan Iya Bukan Gue assume dia bikinnya disana Tapi dia udah tau Disini gimana Mapping kita Dia udah tau Kalau ada oknum yang bisa ya Iya Ngeri kan Mereka udah bikin tutorial kayak begitu Nah Kalau sampai suatu bisnis Udah bikin Udah banyak influencer Berarti ini bisnis kan Gede di negara itu kan Kita di Indonesia Banyak influencer yang Ngebahas masalah gadget Berarti bisnis gadget Emang bagus di Indonesia kan Emang rame kan Begitu pula itu sama Influencernya banyak Berarti banyak pemainnya dong Kita assume seperti itu Berarti banyak nih Yang masuk sini Nggak aneh sih Nggak aneh sih Oh my god Satu lagi yang gue kesel dari mereka bro Apa tuh Mereka itu Makan kesini tuh gak mau Makan makanan kita Maksudnya gini ya Oke lu dateng ya Ya lu dateng lah ke Restaurant Chinese Food Yang punya WNI lah Gitu loh Ini gak mau bro Mereka tuh cuma mau dateng makan Di Restaurant Chinese Food Yang punya WNI juga Emang ada ya Ada banyak Oh banyak ya Banyak Apa sih Banyak bro Gak bisa ngomong Indonesia bosnya Banyak Tapi punya izin resmi dong Di sini dong Apa sih Apa sih yang kayak itu ya Hotpot gitu Iya Yang model begitu-begituan Hotpot-hotpotannya Biasanya ya Ikan-ikanan Yang ikan-ikan viral itu Oke Ya itu Kayak gitu Kayak begituan Tapi ada yang masuk mal gak sih Gak ada Oh gak ada Gak ada Mereka tuh biasanya cuma Kalau mau harus resmi sih ya Kalau mau harus resmi sih Kadang bukan di Ruko Kadang di pasar mereka Oh gitu Di pasar mereka nyawa kios-kios doang Gitu Ya kita Gue gak berani sebut Nama ini ya bro Nama area nya gue gak berani sebut Cuma ya Cuma ada lah Ah gili Tapi kan juga kejadian Gini deh Kalau gue geser tiket ini Kan juga kejadian yang terjadi di Bali kan Bidah ya orang Rusia Orang Rusia Bikin kampung Mosko kan Sewa motor aja Yang nyawainnya orang bule Anjir Iya Tapi maksud gue gini loh Dengan ada kejadian kayak begini Di Bali juga kayak begitu Maksud gue Visa itu Jadi terlalu muda Di satu sisi terlalu mudah Untuk orang-orang asing Datang kesini Dengan Embel-embel bilang mereka turis ya Iya turis Tapi kan ternyata mereka buka usaha sendiri Mereka berbisnis disini kan Dan mereka Kalau mau Memperperanjang Durasinya Mereka tinggal Geser dikit Ke Singapura Atau ke Malaysia Lalu balik lagi kesini kan Ya enak dong Maksud gue mungkin Itu kali yang bisa Salah satu hal yang bisa Dicoba diganti gitu loh Jadi ketika mereka masuk kesini Gak semudah itu Terkesan jual murah ya Iya Sedangkan kita Yang warga negara ini Kalau mau ke Mau ke Eropa aja Mesti Slipe Penghasilan dulu Mesti keluarin dulu Rekomendasi dari perusahaan Semuanya kan Apalagi kalau lu bukan karyawan Iya Lu bukan karyawan perusahaan Susah banget Mesti sudah sponsor Ini itu Iya Makanya Kalau kita Mereka gampang banget Masuk kesini Ya mungkin itu bisa Kalau gitu Jadi salah satu Cara biar Di satu sisi Pemerintah kita Mau Mau ini ya Maksudnya mau Build Investor ya Cuma difokuskan lah gitu Jangan sampai ya Yang bawah-bawahnya ini Yang koboy-koboy ini Gak masuk juga nih Investor gede ya Oke masuk gitu ya Banyak kan perusahaan-perusahaan Jadi sekarang China Masuk oke Tapi yang dibawah-bawah ini Tolong diatur lah gitu loh Berbahaya sekali Buat Kita punya ini Mesti bisnis Biasanya istri kita Yang ekspor-eksporin Nail Art gitu Orang sana Sekarang yang masukin bro Iya Di mali kan juga gitu Bule-bule nya Yang kayak dari Rusia itu kan Bukan Bule-bule yang Kelas menengah ke atas Sewain motor Rental Dia beli motor Dia rentalin Eh tapi di Bali ya Ada kejadian nih ya Temen gue kan Waktu itu pernah kerja Sama satu bule ini Dia dari Inggris Oke Dia bikin Jalanin running perusahaannya Di Indonesia dia Oke Udah gitu perusahaan ini lagi Perusahaannya Nipu-nipu Finance Oh finance Finance bro Jadi dia itu Kayak jual dana pensiun Ini penipuan Banyak tuh Itu penipuan Tapi dia sih bilang Jual dana pensiun Untuk orang-orang Di negara dia Itu rame Tapi beroperasinya Bikin bisnisnya Di Bali Dia bikin kontennya Di Bali Iya Itu banyak Biasanya korbannya Kalau gak orang Eropa Orang Australia Jadi mereka Ngeplangin duit Apa Dana pensiun Orang luar Tapi itu gue Tetap sebelah mata Soalnya ditipu orang luar Jadi korbannya orang luar Gue tetap sebelah mata Walaupun beroperasinya Temen gue Akhirnya gak dibayar Laporin aja imigrasi Gue udah bilang Laporin imigrasi Tapi ya gitulah Tapi pasrah Atau gimana gitu kan Bingung ngomong-ngomongnya kan Bingung kan ngomong-ngomongnya kan Pasrah dia bilang akhirnya Pasrah aja akhirnya Tapi itu orang masih Bulak-balik Gue liat IG ya Dia sekarang lagi di Bali Pas perlekaman kita Dia lagi di Bali Dia lagi di Bali Terkesan ada ini ya Pembiaran lah gitu ya Saya gak berani ngomong-ngomong Panjang bro Pesannya ya bro Saya gak berani ngomong-ngomong Panjang gitu Aduh 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 Tapi ya banyak lah Kayak begitu adalah Banyak lah itu sih Karena Kalau misalnya nih Ini di Biarin ya Kan kita dibanjiri Barang import Murah Yang Kita pun Ya walaupun dibilang Berkualitas ya Kalau saya bagus Tapi kan kadang juga ada Ya apaan sih ini Kan dulu juga Berapa kali pernah jual Eh pernah beli di online shop Baju-baju terutama ya Barang gak jelas gitu kan Jelek kualitasnya Iya Tapi di satu sisi Kalau ini juga ya Pembiaran ini terus didiamin ya Itu tadi yang paling kasihan adalah kita UMKM terutama yang memproduksi barang UMKM udah pasti habis Udah pasti habis Memproduksi barang Udah pasti habis Karena udah pasti kalah harga Udah pasti kalah harga Kita ngomong Kita ngomong production cost Itu sekalah jauh sama mereka bos Kalah jauh Nanti UMKMnya susah Kalah harga Gak bisa jualan Mereka gak dapet penghasilan Nyari pinjaman Udah satu paket Pinjamannya dipinjol Dia punya juga Dia punya juga Karena pinjol banyak dari China mainland tuh ya For information aja Yang resmi pun juga banyak dari China mainland Udah kan pinjol Dapet pinjol Ntar duitnya sebagian Buat judol Buat judol kalah Dia punya juga Pinjol lagi Udah muter terus Karena setan kan akhirnya kan Itu dia Akhirnya negara kita Cuma jadi negara karyawan doang Cuma jadiin doang Ya mending negara karyawan bro Tapi perah kita Abis duitnya buat mereka semua Iya 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 Gila sih Udah kita kerja setengah mati Dikasih gaji Gajinya muter ke dia lagi kan Gila ya Ya mudah-mudahan inilah ya Gue sih harapannya Kalau nanti ini udah tayang Temen-temen kita kan Ada yang dari itu tuh Yang biasa kementerian Tolonglah temen-temen Gue MKM Mohon atensi Siapa tau gitu Bisa ada tindakan Gue bersedia sih Untuk memberikan informasi sih Karena gue juga Mengumpulkan informasi Di setiap hal ada korban-korban yang curhat Gue tanya Lu masih bekerja gak di perusahaan itu Masih Gue bilang Kumpulin semua data di perusahaan itu Dan kutip Jadi mata-mata lah Di perusahaan itu Kumpulin Data-data di perusahaan itu Suatu saat data ini dibutuhkan Yuk gue siap bantu Kalau perlu Passportnya lu fotoin Passportnya mereka lu fotoin Bukti Blacklist dong Iya kan Kalau ternyata memang melanggar mah Gue udah suruh mereka Temen-temen ini buat kumpulin data sih Suatu saat data ini dibutuhkan Ada pihak yang mau membantu Kita sangat welcome Benar-benar sih Iya Mudah-mudahan ya Jadi kita gak cuman hanya sekedar Ngelu doang nih Gak cuman curhat doang nih Curhat doang Ya siapa tau gitu kan Bisa ada Tindakan lah ya Yang penting Yang penting jadi ini Di sini Secara industri juga jadi lebih fair Itu sih yang menurut gue Lebih fair Biar kita juga Itu yang tadi paling gue ngeri sih UMKM gak ada duit Berhenti beroperasi Ngajin pinjaman Motor-motor diajiannya juga Semuanya muter ke surah-surah Oh my god Takut gue Rasanya kita sedang menyongsong Bonus demografi Indonesia emas Jangan sampai juga Ini jelas Salah satu faktor Jelas sampai mandul nih Salah satu faktor yang bikin Indonesia emas Dan Indonesia cemas Rih banget Aduh Ini gak bro Ada Mungkin yang Ketinggalan atau kelewatan Ada pengen ngomong gak Udah itu doang sih ya Udah itu doang sih Gue cuman Gue cuman Minta doang Ya minta Atensi dari pemerintah Buat lebih lihat ini Lebih ini sih Karena Gue dapet informasi ini Pemain-pemainnya Orang besar Kalo cuman beberapa orang doang Kayak mungkin beberapa influencer doang Yang angkatin di media sosial Gak bakal kuat Kalo misalnya gak ada langkah serius Dari pemerintahnya sih bro Jadi tolong lah Bapak-bapak Di atensi pak Tolong pak Subscribe Pesan terakhir ini Oke bro Thank you ya Thank you Buat sharingnya Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dan juga Ini ya Biar kita rame-rame Ada awareness juga Terhadap hal ini gitu loh Jadi kita gak cuman Ya diem aja Tutup mata Oh yaudahlah Bukan urusan gue Tapi ya Emang mungkin sekarang Bukan urusan lu Tapi Tadi yang gue bilang ya Impactnya mungkin Baru berasa nanti Kalo ini di diemin 5 tahun 10 tahun lagi Baru berasa Iya Atau mungkin lebih cepat Oke lah Thank you Kita tutup Untuk meresum episode kali ini Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Bye